hai 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 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gua nanda so oke guys jadi hari ini selamat datang balik di channel gua nandaku art dan kita kembali di game idol arena chaos impact X lagi teman-teman so oke jadi hari ini gua pengen ngapain so jadi hari ini gua pengen mbak jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian ajukan kepada gua beberapa hari yang lalu mungkin ya mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian yang emang membutuhkan dan juga eh kalian memang perlu gitu ya jadi yang gue pengen bahas adalah mengenai akun ya pengaitan akun di game idol arena chaos impact X ini dan disini gua juga bahas beberapa fitur lainnya mungkin nanti dan kira-kira seperti itu inti dari video kali ini Oke tapi sebelum gua bahas kebutuhannya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support kita akan langsung ke inti videonya aja cuy oke let's go cuy Oke jadi mulai dari pertanyaan pertama jadi gua baca ini ya jadi intinya tuh dia nanti gua akan sambil tunjukkan jadi intinya tuh dia nanya kalau dia tuh pengen ganti akun ya karena ganti HP gitu katanya cuy dan disini sebelum gua jelasin hal mendalam jadi pertama kalian eh lihat dulu akun kalian nih kalian main di kaitkan dengan akun apa contohnya kalian dikaitkan dengan akun Gmail atau enggak kalian kaitkan dengan Facebook atau mungkin kalian login melalui gue si atau tamu coy jadi kalian pilih yang mana dan kebetulan disini gua awal main tuh main pakai menggunakan akun tamu jadi setelah itu gua niatan kalau umpamanya gua nggak sengaja kena hapus gamenya atau kayak gimana gamenya atau pengen gua jual ini aku jadi eh gua cuma tinggal ngisi ID baru dan kasih password cuy jadi karena emang nggak ada niatan untuk jual atau kayak gimana atau gua hapus gamenya jadi eh disini gua langsung masukkan aja ya jadi kita akan pergi ke user di bagian user ini kalau kalian emang udah main dan pakai akun tamu contohnya ya kayak gua jadi kalian tinggal ngebin aja entah itu kalian ngebin atau kaitkan ke mailbox bidding yang ada di atas ini atau enggak kalian kaitkan dengan nomor HP kalian atau mungkin kalian bisa ganti password ketika kalian udah punya akunnya di sini ada kontak as Jadi kalau kalian ada masalah mengenai akun atau apapun itu kalian bisa ke official WhatsAppnya dan juga kalian bisa ke Facebook untuk konfirmasi kepada admin mungkin bisa arahin ya kalau ada ada masalah akun top up ataupun itu jadi kalian bisa konfirmasi di sana oke oke sebenarnya di sini ada CS dan di CS ini sebenarnya kalian bisa eh mungkin ajukan sesuatu ya entah itu mulai dari akun top up atau hal yang berkaitan dengan game cuma di sini kalian eh karena berbahasa Mandarin atau China gitu betul ya kalian enggak bakal ngerti jadi mending kalian lari ke Facebook atau enggak ke websitenya langsung oke oke jadi kira-kira seperti itu jadi di akun ini kalau gue saranin ketika kalian login-login pakai tamu itu kalian bisa langsung bikin ID nya beserta passwordnya cuy setelah itu nanti kalian kalau umpamanya emang pengen pindah HP atau ganti HP dan pindah pakai akun itu ya tentunya kalian bisa langsung masukkan ID yang telah kalian buat tersebut dengan password passwordnya juga dan kalau kalian emang belum mengaitkan ya kalian tinggal kaitkan di sini di sini di akun ini kalian bisa tinggal kaitkan ya kalian ke user di sini dan kalian kaitkan di sini juga di logo yang terbang-terbang ini ini masalah akun jadi kalian bisa kaitkan di sini kalian bisa cek ID kalian berapa di sini kalau kalian pengen ganti akun kalian bisa log out di sini ya kalau emang kalian punya lebih dari satu akun jadi kira-kira seperti itu yang bisa gua bahas oke di sini gua akan coba log-log out dan gua akan login lagi ya a few moments later Oke di sini gua akan coba log out terlebih dahulu dan ya oke gua kalau kot jadi ketika gua masuk lagi nanti tampilannya bakalan berganti guys jadi seperti ini ketika kalian masuk ya di sini kalian bisa kalau belum punya akun kalian bisa register di bawah sini dan kalau kalian eh udah register kalian tinggal masukkan username passwordnya apa dan konfirmasi password setelah yang gua lakukan tadi ya karena gua kemarin pakai akun gue jadi gue registrasi dulu pakai akun kukini dan gua udah bikin sini dan India dengan pas oke oke kemudian di sini ada login pakai Google Facebook atau gue jadi ya gampang banget banget sih sebenarnya untuk masalah akun ini kalian tinggal login aja pakai Google Facebook kalian atau akun tamu jadi ini hal mendasar sebenarnya cuma nggak papa gua bahas sekilas untuk mengenai akun ini dari game Idol Arena Chaos Index ini kalau enggak di game-game sebelah karena rata-rata game-game seperti ini tuh sama ya mekanisme untuk login dan lain sebagainya Oke Oke jadi kira-kira seperti itu untuk gue jawabin pertanyaan dari kalian dan kalau kalian emang mau login kalian tinggal masukkan ID dan langsung passwordnya karena disini kalian udah username maksudnya ya karena disini kalian udah bikinnya sama kayak gue jadi kalian tinggal klik login aja dan kalian langsung berhasil login ke akun utama kalian yang kalian mainin Oke mantap Oke selanjutnya disini sebenarnya ada yang nanya kayak gini ke gua ya nah dia tuh nanya seputar mengenai VIP cuy jadi dia nanya seputar mengenai VIP dan jawaban gua adalah gua nggak tahu kenapa gua nggak tahu karena disini gua nggak top up sama sekali ya dan juga disini untuk mengenai VIP VIP-an gua juga nggak paham karena gua juga nggak tahu cuy disini gua akan tunjukkan beberapa aja jadi disini yang terpenting adalah kalian ketika top up pertama kalian bakalan dapet ginian coy jadi ini dia top up pertamanya mungkin di CD 1 2 dan 3 itu bakalan dapet ginian dapet monyet dan beberapa barang-barang ini ya cuma emang lebih bagus ketika kalian top up pertama tuh awal main gitu ya karena terbantu dengan Scroll ada Buddha heronya juga dan paling penting ekipnya ini lumayan sih untuk player baru di sini ada top up I got eh 960 ya jadi sebanyak ini kalian bisa dapat ginian kalian bisa milih hero God atau enggak devil kayaknya pangu kardita atau enggak si Jio sama nether jadi untuk top up pertama atau awal-awalan tuh ini dia ya kedua top up ini coy selanjutnya disini ada kotor berkelanjutan ini yang sering gue bahas juga di top up berhari-hari kayaknya ya entahlah seperti apa mungkin untuk seputar top up VIP kalian bisa komen di bawah buat yang memang biasa eh top up ya karena disini gua udah rada nggak ngerti juga sih sebenarnya di sini ada agak trial ini ada trial of God ini coy disini kalian bisa klaim-klaim beberapa misi daily dari beberapa minggu dan juga setiap harinya kalian bisa jalanin cuma kalian akan dapat bonus yang ada di bagian kanan sementara untuk free-to-play cuma bagian kiri aja ini ini kayak seperti itu ya real face gitulah cuy atau ya kalian bisa baca aja sendiri untuk eh masing-masingnya kemudian untuk daily first top up ini juga ada kayak ginian jadi ya untuk bahas-bahas top up lah ya jadi kira-kira seperti ini kalian bisa baca aja sendiri dan untuk VIP ini dia kayaknya ya jadi untuk di VIP itu kayaknya masuknya ke ini kalian bisa gajahnya ada yang 1,99 299 dollar atau mungkin sekitar berapa cuy ya anggap layak eh 30.000 sama pajak-pajaknya mungkin kalian bisa hitung aja sendiri lah ya ada 4,99 dollar ada yang segini ini ada yang permanen gua permanen dulu kayaknya beli pas itu deh apa gratisan atau kayak gimana cuma kalau ampamanya kalian emang free-to-play kayak gua kalian beli yang ada giniannya aja yang ada git kalian bisa beli pakai egot ya jadi seperti itu sisanya buat kalian yang emang pure mau pengen main kalian bisa top up yang ada di sini sesuai kebutuhan kalian ini ini permingguan yang atas ini perbulan dan ini juga perbulan kayaknya kayaknya sih karena ini pada bacaannya di sini ini permanen-permanen jadi kalian bisa belinya permanen dan nggak bakalan kejual lagi gitu maksudnya ya ini tiap minggunya ada dia jual ini tiap minggu oke di sini ada top-up top-upnya seharga dengan harga-harganya dan ada daily daily untuk kalian yang top-up seperti ini ini ada daily pack juga jadi sira-kira seperti itu sih di sini ada VIP mall dan yang gua tahu ini kayaknya kalau kalian emang player top-up ketika kalian beli-beli di sini tuh kalian bisa dapat benefit yang lebih baik ya Nah di sini dia tuh nanyanya kayaknya untuk upgrade gimana caranya upgrade VIP 1 ke 10 kayaknya ya jadi kalau kalian pengen upgrade kayaknya kalian harus beli ginian sih Nah harus beli kayak ginian ya kayak gua contohnya cuma kalian harus mencapai VIP 1 dulu dengan cara Richard 60 more egot tuh ya kayak ginilah nanti artinya kalian kayak top-up gitu lah ya buat capai itu jadi nanti kalian VIP 12345678910 udah sampai seperti ini tapi tentunya kalian harus beli pakai egot biasa ya tapi sebelum itu kalian harus mencapai VIP 1 dulu di sini minimal ya nanti baru kalian bisa lanjutin untuk lanjutannya Oke Oke gue rasa udah cukup gue bahas mengenai top-up dan masalah akun di sini dan sebenarnya di sini ada skin skin baru ya dari kuncoy Idol trainer ada Eternal ya jadi ini bagus banget sebenarnya dan nggak bisa gua bahas kemarin karena gua rada sibuk coy bayangkan cuy akun yang seperti ini muka dia ya atau bentukannya si bocil ini malah jadi si Onesan coy gimana ceritanya coy tuh beda banget coy jauh banget ya cuma ya ya Udahlah ya terserah dia developer gamenya ya dan disini ada hero baru di sini gua akan jelaskan sekilas aja karena biar enggak terlalu panjang Oke dia ada ikan-ikan white dragon ya di sini skillnya seperti ini ini skillnya juga seperti ini kalian bisa baca jadi sendiri nanti ya dan intinya dia at shield and HP Sweep jadi ku ngerti sebenarnya seperti apa mungkin nanti bisa gua baca aja sendiri dan emang enggak gua bisa nggak bisa gue bahas karena udah dari kemarin-kemarin ya ini udah mau berakhir bahkan jadi kira-kira seperti itu oke 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 sampai disini dulu untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis gua sangatlah respect banget buat kalian dan untuk yang terakhir mungkin gua butuh dukungannya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe dan terima kasih sekali lagi kita akan ketemu di next video konten selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya kita keep respect and stay cool and sia bye 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 Terima kasih telah menonton